Intro Selamat datang kembali di channel Leopografis Edo Kanjet Selalu Kali ini kita akan membuat efek seheter di After Effects Intro Buka After Effects kalian Kita akan mengimpor bahan-banyak, klik kanan, kemudian import, pilih file Kalian bisa mendownload di deskripsi Sekarang kita akan membuat komposisi baru Kita klik kanan, new composition Kita tuliskan logo Kemudian kita masukkan Gambar roti Untuk menampilkan scale dengan S pada keyboard Kita kecilkan ukurannya Sekarang kita buat komposisi baru Kita klik kanan, new composition Kita tuliskan shutter Kemudian kita masukkan komposisi logo Sekarang kita akan membuat masking Kita klik kanan Di RS ini Pilih new Pilih solid Tuliskan masking Tuliskan masking Untuk warnanya disini kita pilih warna putih Untuk layer masking Kita hidden dulu disini Sekarang kita buat rectangle Atau bisa pilih tool masking disini Kita seleksi untuk rotinya Jika masking tidak muncul Kita pilih toggle disini Toggle mask Kita aktifkan Sekarang kita pilih layer logo Kita berikan efek shutter Sekarang kita pilih view Disini kita ganti render Kemudian kita pilih shape Untuk patternnya kita pilih yang Glass Kemudian untuk reposition Kita jadikan 45 Kemudian untuk depthnya Atau extrude depth Kita jadikan 5 Atau 0,5 Sekarang kita pilih gradient Gradient Disini untuk gradient layernya Kita pilih masking Kemudian untuk shortnya Kita pilih efek Dan juga untuk shutter trace fallnya Kita jadikan 1% Jadi dia mengikuti layer mask Sekarang kita pilih force 1 Disini kita atur radiusnya Fungsinya untuk mengatur Keluarnya shutter Kita aktifkan keyframe Kita aktifkan keyframe Kemudian kita pilih 0 Sekarang kita letakkan Timeline di detik 2.5 atau 2.1 Kemudian 0,4 Kita ganti Untuk menampilkan keyframe Sekarang kita setting Yang fisik disini Untuk rotulasinya Kita ganti 0,3 Kemudian untuk randomnya Kita jadikan 0,2 Dan juga untuk Fiskositynya Kita jadikan 0,5 Disini gravitynya Masih ke bawah Kita jadikan 0 saja Agar gravitynya lurus Untuk tampilnya disini Kita pilih Exit Sekarang kita pergi ke Light theme Untuk light intensity Kita jadikan 0,3 Kemudian yang ambient Light Kita jadikan 0,85 Kemudian yang depthnya Kita jadikan 0 Sekarang kita akan Menduplikat layar logo Tekan ctrl plus d Kita ubah dulu Untuk namanya Ini logo 1 Dan yang ini logo 2 Sekarang pergi ke Light logo 2 Disini kita pilih Save Untuk repetensinya Kita jadikan 200 Kemudian untuk Exclusive depthnya Kita jadikan 0 Sekarang pilih PC Disini untuk Randomnya Kita ganti 0,5 Dan juga untuk Fiscositynya Ganti 0,6 Terakhir kita akan Membuat efek guitar Kita Buat layer baru Kita klik kanan Kemudian new Pilih Adjustment Disini kita Pilih wiggle Untuk efeknya Pilih wiggle position Untuk menampilkan keyframe Tekan U Pada keyboard Kita letakkan Atau samakan Untuk keyframe nya Disini Kemudian Ganti kosong Tekan U Pada keyboard Untuk menampilkan keyframe Kemudian kita letakkan Di durasi 4 Kita tambahkan Keyframe Kemudian letakkan Di durasi 2.1 Kita atur Wiggle nya Disini Kita jadikan 15 Dan yang bawah Menjadi 5 Jadi hasilnya Akan seperti ini Dia Bergetar Untuk merubah Posisi Disini kita bisa Pilih masking Yang disini Kalian bisa atur Sesuai pada Project kalian Atau bisa membuatnya Ulang Kita Hapus Masking nya Kemudian kita pilih Rectangle Atau Mask Disini Hasilnya Sama saja Demikian tutorial Kita kali ini Semoga bisa Menurut manfaat Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton